Pemirsa aksi tawuran antar dua kelompok pemuda terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diduga tawuran dipicu adanya aksi penghadangan salah satu kubu usai mengantar jenazah kerabatnya. Dari rekaman video amatir terlihat dua kelompok pemuda terlibat saling serang di Jalan Kumala II, Kelurahan Conggaya, Kecamatan Tamalat di Kota Makassar. Tawuran melibatkan antara dua kelompok pemuda dari Kampung Leping dan Conggaya. Akibat tawuran, tiga warga mengalami luka terkena batu, anak panah, serta lontaran petasan. Diduga tawuran pecah akibat dipicu adanya aksi penghadangan salah satu kubu usai mengantar jenazah kerabatnya. Aparat Polsek Tamalat yang tiba di lokasi langsung memubarkan tawuran warga. Polisi menyita puluhan anak panah yang digunakan dalam tawuran. Barang bukti yang diamangkan sementara ini ada beberapa mata busur dan ketapelnya. Polisi masih memburuk provokator tawuran dari salah satu kubu yang diduga melakukan penghadangan warga yang sedang mengantar jenazah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Anyus, melaporkan.